Salam Rates Satu Habis Selamat pagi Subscriber Sotolmoset Kali ini saya akan Bercerita mengenai Gimana Saya itu Menjadi Youtuber Sabi Pasti banyak yang bergepo Dan pengen tau Tentang gimana Asal-usul cerita saya Terjun di Dunia Youtuber Penyak sekali Awal mula ceritanya Yaitu satu pengalaman Terutama saya Terinspirasi sama Youtuber Sabi Yaitu tentang Anak saya Sultan Al-Fatih Bersama saya dan istri saya Posisi lagi di Sebuah pantai yaitu Pantai Kutub Di kota Bali Apanya di pulau Bali Saya terinspirasi Tentang Youtuber Sabi itu Awal mulanya bercerita tentang Inspirasinya dari Anak saya Yaitu Saat usia satu tahun Atau satu setengah tahun Dia itu sering Melihat Suara suara-suara hewan Disitu muncullah suara hewan Sapi Hewan kerbau Hewan kuda Kambin Ayam Dan lain sebagainya Soalnya Balita itu Kebanyakan Suka dengan Binatang Makanya saya Terinspirasi dengan Memilih Memilih Youtuber Hewan Contohnya Seperti ini Ini adalah Hasil rekaman saya Waktu Pertama kali Ambil Video di Pasar Sapi Paeng Ini adalah pengalaman Pertama Saya mengabadikan Atau kunjungan Di Pasar Sapi Paeng Yaitu Pasar Sapi Yang berada Di sebuah Kota Pati Yaitu Tepatnya Di Desa Bumi Harjo Kecamatan Winong Setelah Pengalaman saya Di Pasar Winong Paeng Itu Sudah Saya jalankan Barulah saya Terinspirasi Untuk keliling kota Kota-kota mana Yang saya sudah Saya kunjungi Akan saya Ceritakan Kemungkinan Mungkin ada juga Yang lupa Dan ada juga Yang ingat Oke Kita akan mencoba Yang pertama Adalah Kota Pati Yaitu Kota Pati Adalah Sebuah kota Yang Masih Saya bilang Tertinggal Soalnya Jadi UMR-nya Juga masih rendah Di Kota Pati Itu Tepatnya Ada Tiga Pasar Sapi Yaitu Pasar Sapi Waginan Adalah Pasar Sapi Terbesar Di Kota Pati Letaknya Di Kota Di Kecamatan Margorjo Desa Margorjo Yang buka Setiap Pasaran Waginan Di sana Itu ada Pasar Sapi Pasar Kerbo Dan Pasar Kambing Yang Selanjutnya Di Pati Yang nomor Dua Adalah Pasar Sapi Pasar Sapi Pasar Sapi Pasar Sapi Yang terletak Di Desa Bumi Harjo Kecamatan Winong Kepuatan Padi Pasarannya Setiap Hari Pain Yang ketiga Pasar Sapi Pon Yaitu Pasar Sapi Yang terletak Di Desa Mulaan Kecamatan Jagen Disitu Buka Setiap Pasaran Pon Pasarannya Yaitu Pasar Sapi Dan Pasar Kambing Selanjutnya Yang Kedua Yaitu Kota Kedua Kalau Enggak Salah Di Gerobokan Yaitu Pasar Sapi Wipasari Adalah Pasar Sapi Terbesar Di Kota Gerobokan Kemungkinan Terbesar Kedua Di Jawa Tengah Soalnya Dibanding Dengan Boyolali Kemungkinan Informasi Yang saya Dapatkan Itu Pasar Sapi Wirozari Itu Berkapasitas 5000 ekor Kondisinya Sangat ramai Sekali Sangat banyak Pedagang Dan pembeli Disitu Yang paling Banyak Adalah Jenis Sapi Indukan Jadi Kalau Para subscriber Ingin Memilih Sapi Indukan Bisa langsung Ke Pasar Sapi Wirozari Karena Pasar Sapi Wirozari Adalah Pasar Sapi Sangat Luas Dan Sangat Lebar Sekali Kapasitas Kapasitasnya Juga Banyak Sekali Pasar Sapi Sedangkan Pasar Sapi Setiap Pasaran Kliwon Yaitu Yang terletak Di Kecamatan Wirozari Tapi Untuk Desanya Saya Sangat Lupa Sangat Luas Sekali Yang Ketiga Kota Kudus Setelah Di Kota Kerobokan Yaitu Kunjungan Saya Yang ketiga Pasar Sapi Kudus Pasar Sapi Sangat Istimewa Karena Pasar Sapi Ini Baru Dan Disana Pasar Sapi Modern Karena Antara Apa Pembuangan Dan Air Kencing Itu Jadikan Satu Jadikan Biogas Pasar Sapi Ini Sangat Modern Dan Kelihatannya Pasarannya Pasaran Kliwon Disana Terdapat Banyak Sekali Hewan Yang Dijual Belikan Diantaranya Sapi Kerbau Dan Kambing Yang Satu Dua Tiga Yang Keempat Adalah Pasar Sapi Melora Pasar Sapi Melora Disana Terkenal Murah Karena Sebagian Pedagang Dari Parti Itu Banyak Yang Berkunjung Dan Membeli Hewan Dari Sana Yaitu Pasar Pond Disana Banyak Sekali Indukan Ataupun Pedetan Dan Simental Simental Limusin Sangat Banyak Sekali Mulai Dari Pedetan Bakalan Jumbo Disana Juga Ada Pasar Kambing Pasar Kambing Pasar Luas Dan Kapasitas Sangat Banyak Antusias Dari Pedagang Dan Pembeli Sangat Rambis Rali Ada Pula Disana Itu Kerb Kerbau Sorry Kerbau Gak Ada Setelah Yang Dari Dari Melora Melora Lanjut Ke Pasar Sapi Jati Rogo Jadi Setelah Melora Kita Pergi Ke Pasar Sapi Jati Rogo Pasar Sapi Jati Rogo Itu Pasarannya Setiap hari Jumat Pasarannya Setiap hari Jumat Dan Disana Itu Terkenal Murah Karena Pasarnya Juga Ramai Sekali Yaitu Antara Pedagang Dari Jawa Tengah Dan Jawa Timur Berkumpul Menjadi Satu Tepatnya Di Pasar Sapi Jati Rogo Yang Terletak Di Kota Tuban Kecamatan Jati Rogo Dan Pasarannya Hari Jumat Sebagian Subscriber Yang Bertanya Mas Pasar Sapi Yang Maling Murah Yaitu Saya Jawa Pasar Sapi Jati Rogo Karena Disitu Pedagang Dari Jawa Tengah Jawa Timur Kumpul Jadi Satu Dan Kapasitas Sangat Banyak Sekali Pengalaman Ada Dari Temen Dari Depok Saya Sarankan Dan Saya Rekomendasikan Membeli Disana Karena Disana Pilihannya Sangat Banyak Sekali Setelah Jati Rogo Itu Pasar Sapi Mbojonegoro Kita Menuju Jawa Timur Di Pasar Sapi Mbojonegoro Itu Pasaran Hari Kamis Hari Kamis Di Mbojonegoro Itu Bukan Pasaran Jawa Tapi Pasaran Hari Hari Kamis Disana Terkenal Sapi Murah Untuk Bakalan Untuk Perdetan Karena Kapasitas Betina Disana Lumangan Sedikit Yang Paling Banyak Itu Pedetan Bakalan Dan Jumbo Yang Selanjutnya Pasar Sapi Boyolari Guys Dari Jawa Timur Kita Berangkat Ke Belalik Wah Ini Pasar Sapi Ini Dientre Gede Banget Yaitu Dari Pagi Sampai Jam Lima Sore Masih Beroperasi Dan Disana Kebanyakan Yang Identik Itu Sapi Perah Disana Sapi Perah Efr Masih Banyak Sapi PO Juga Masih Banyak Apalagi Semental Dan Musim Sapi Disana Itu Ukurannya Jumbo Jumbo Kadang Juga Mencapai Satu ton Jadi Disana Terkenal Sapi Bo Lali Karena Pasokan Daging Di Sawat Tengah Itu Kebanyakan Dari Bo Lali Karena Disana Terkenal Murah Karena Disana Itu Banyak Peternak Sapi Perah Atau Efr Selanjutnya Kita Geser Ke Kota Jogja Di Kota Jogja Itu Saya Dan Mas Jina Unyu Pernah Ke Pasar Sapi Ambar Ketawang Kalau Gak Salah Itu Pasar Nanya Pahing Pasar Nanya Pahing Disitu Pasarnya Dingin Saya Kesana Itu Waktu Ada Acara Di Jogja Gak Sengaja Kita Mambirlah Ada Acara Wisuda Saya Jadi Saya Mambir Ke Pasar Sapi Ambar Ketawang Disana Cuacanya Dingin Ukuran Jumbu Jumbu Banyak Sapi Pegon Juga Banyak Disana Saya Menemukan Sapi Pegon Dengan Harga 37 Juta Rupiah Juga Masih Banyak 37 Juta Rupiah Sapi Pegon Yaitu Besar 710 Kilogram Sebab Sari Tingin Tingin Yang Disana Jenis Sapi Jumbu Juga Banyak Untuk Simeter Dali Musim Super Super Disana Pasarannya Pain Kotanya Sangat Cuacanya Sangat Dingin Andem Pasarannya Bagus Pasarnya Sangat Istimewa Selanjutnya kita geser ke kota Klaten yaitu saya dan Mas Dina Unyu pernah berkunjung di pasar sapi Klaten yaitu tepatnya di pasar sapi di Prambanan di sana memang posisinya kecil pasarnya itu kecil bukannya saya datang jam 6 itu belum ada apa-apa di sana itu pasarnya kecil tapi kapasitas sapinya sangat banyak sekali dan banyak yang super dan jumbo ada bandrol sampai 40 juta rupiah juga ada guys selanjutnya dari Prambanan kita menuju pasar sapi tuban kalau untuk pasar sapi tuban sendiri saya pernah berkunjung dua kali yang satu itu awal tahun 2018 yang kedua akhir 2018 saat barengan bersama kontes sapi tuban jadi pasar sapi tuban itu bukannya setiap hari minggu bukan menggunakan pasaran Jawa tapi menggunakan hari minggu disanya sangat besar sangat variatif untuk bakalan juga banyak perdiatan juga banyak induban juga banyak jadi di sana lengkap saya sarankan untuk kawasan Jawa Timur yang bagian dan perbatasan Jawa Tengah bisa berkunjung atau bisa membeli sapi dari kota tuban yaitu tepatnya di pasar sapi minggu tuban disana sangat harga juga miring harga juga mede disana itu harga miring mede karena disana banyak peternak yang aktif untuk pembibitan atau pengemukan disana juga sapi PO atau sapi PO itu sapi putih masih banyak sekali guys sapi putih juga masih banyak sekali setelah tuban kita gejar lagi ke Jombang Jombang ya oke guys Jombang kita pernah itu dari pelisiran kita pelesirin pelesirin pelisiran oke lah dusukan lah kalau kata-kata saya mengancang itu dusukan kita pernah dusukan sekali ke pasar sapi Jombang tepatnya di pasar sapi apa guys ya pasar sapi Jombang itu pasar sapi Wagenan saya pernah berkunjung bersama Mas Jina Unyu tepatnya 9 bulan yang lalu 9 bulan yang lalu hasil-hasil dokumentasi saya di pasar sapi Jombang jadi ketika saya ngomong ini ada buktinya ini guys pasar sapi Jombang disana sangat antusias pembeli juga sedikit kurangnya minat daya beli disana karena juga kondisi pasarnya juga sangat kurang istimewa sangat pasar sapi Ambarawa ini Ambarawa ini pasar sapi Ambarawa pasarnya sangat lebar dan tersekali guys disana itu dekatnya di kota Semarang dan Ambarawa banyak antara disana dijual juga kerbau sapi kambing ayam burung bebek dan lain sebagainya sangat mantap full untuk para pecinta hewan ternak bisa datang ke pasar sapi Ambarawa pasar sapi Ambarawa ini buka pada pasaran pond itu ada contoh vlog 16 pasar sapi Ambarawa Semarang part 1 ini adalah contoh beberapa dokumentasi video saya yang sudah saya posting di youtube pasar sapi Ambarawa untuk sapi PO juga masih banyak untuk sapi super lemon juga sangat istimewa sekali tapi saya sarankan untuk kawasan Jawa Tengah bisa berkunjung ke pasar sapi PON Ambarawa ingat pasarnya PON selanjutnya kita menuju ke pasar sapi Muntilan guys sendiri pasarnya hari Kliwon guys pasarnya hari Kliwon disana itu sangat ramai dan banyak sekali jadi pasar sapi ini besar sekali ramai sekali untuk kapasitas dari pedagang juga antusias antusias saya datang dari parti menuju pasar sapi Muntilan itu sekitar 5 jam lebih saya datang dari rumah itu sekitar jam 2 kalau tidak salah sampai sana itu jam 7 dikarenakan saya berhenti di pom dan akhirnya ketiduran gila adalah dokumentasi saya di pasar sapi Muntilan di pasar sapi Muntilan sendiri itu sangat banyak sekali ada juga yang ukuran jumbo wah ini loading guys ada juga yang ukuran jumbo kondinya sangat ramai mantep disini saya menemukan harga yang paling ekstrim itu sekitar berapa guys 47 juta yaitu dengan berat 970 kg selanjutnya pasar sapi gerabak oke guys pasar sapi gerabak yaitu pasar sapi ini buka setiap pasaran lagi pasar sapi gerabak ini gerabak gerabak men pasar sapi ini lihat ini yang keluar Sultan Mursid guys dengan penonton 5000 Alhamdulillah dengan dukungan anda subscriber subscriber semua terima kasih di pasar sapi gerabak ini pasarnya hari lagi jadi saya dari Muntilan dari habis keliwonan itu langsung menuju gerabak yaitu pasar sapi ini terletak di kota Magelang review review lagi tentang sapi Muntilan yaitu letaknya di kota Magelang ini pasar sapi gerabak pasar sapi ini sangat dibilang kecil juga tidak kecil besar tidak terlalu besar tapi untuk kapasitasnya disini kebanyakan sapi lemon sapi lemon yaitu pengemukan sapi disana itu gimana ya sapinya sangat jumbo-jumbo sangat besar sekali sangat istimewa guys ini foto-foto saya bersama sapi super jumbo dengan harga 47 juta rupiah itu 1 ton 40 kilogram ini adalah pasar sapi gerabak yang sudah saya kunjungin lanjut ke pasar sapi pemalang guys jadi ketika saya jalan-jalan di kota pemalang ada acara mantenan sebenarnya saya ingat disini ada pasar sapi enggak ketika saya searching dan akhirnya ketemu pasar sapi randu dong itu pasarannya setiap hari apa guys saya lupa guys saya akan mencarikan pasar sapi randu dong pemalang jawa tengah park 2 oke pasar sapi dong kalau saya datang tepatnya pada tanggal 9 september 2018 tapi untuk pasarannya ini saya lupa pasar sapi radu dong pemalang pasar sapi pemalang pasar sapi radu dong pemalang pasar sapi super naik truk wah pasar sapi radu dong ini apa guys pasar sapi pemalang pasar sapi pemalang radu dong kal pusat beli sapi kota pemalang karis dan pemalang pasar sapi radu dong kal pasarnya ini hari minggu guys sorry sorry untuk pasar sapi radu dong kal itu sendiri pasarnya hari minggu dan disana banyak kerbau kerbonya sangat banyak sekali selain sapi disana juga menjual kerbau karena disana juga kerbau terkenal murah ternyata disana itu di daerah pemalang karena kapasitas kerbonya sangat banyak jadi antara kerbau dan sapi itu hampir imbang dimanapun tempat itu banyakan sapi dan kerbau itu beda beda jauh lah tapi kalau di pemalang sendiri itu beda tipis jadi disana harganya juga gimana ya apa pas waktu saya kesana itu harga lagi naik atau gimana tapi kalau untuk harga disana ada terlalu tinggi lah terlalu tinggi mungkin kemungkinan waktu disana saya datang kunjungan itu harganya ada kenaikan dimanapun berada kemungkinan seperti itu guys tapi untuk jenis kita mencari jenis yang super itu sangat sulit disana itu banyakkan jenis sapi pegon po pegon yang paling banyak itu pegon pegon hitam pegon putih oke selanjutnya kita ke pasar sapi mana guys ngawi ya ini kita dari jawa tengah bagian bagian berat kita langsung terjun ke ngawi pasar sapi ngawi sendiri kalau enggak salah legi pasar sapi ngawi ngawi ada berapa kota saya sudah tidak sempat menghitung ini soalnya pasar sapi ngawi sendiri saya datang sekitar 4 bulan yang lalu saya datang ke pasar sapi ngawi dan disana untuk jenis bibitan sangat banyak guys mulai bibitan umur 2 bulan sampai 4 bulan 5 bulan sangat banyak sekali untuk sapi leman juga sangat banyak tapi enggak terlalu besar tapi yang paling disana terkenal sapi pedetanya yaitu sapi pedetan umuran 2 sampai 4 bulan dan juga sapi bakalan seperti ini full ton full non-stop full 1 jam pasar sapi lagi ngawi jawa timur kita akan buka sedikit oke siap ini adalah contoh dari pasar sapi yang sudah saya kunjungi di pasar sapi ngawi oke setelah pasar sapi ngawi kita beranjang langsung kemana oke ini pasar sapi purwantoro saya ingat ada yang kelupaan oke pasar sapi purwantoro purwantoro oke guys pasar sapi purwantoro sendiri terata di kota wonogiri yaitu perbatasan antara jawa timur dan jawa tengah jadi disana juga terkenal murah antara pedagang jawa tengah dan jawa timur berkumpul menjadi satu saya datang kesana itu jelang idul adha jadi harganya juga agak agak naik karena jelang idul adha itu biasanya ada kenaikan satu setengah juta dari harga normal pasar sapi purwantoro sendiri purwantoro sendiri buka setiap pasaran apa guys akan saya ini udah halo mas bayu basir sudah muncul di ini mas bayu basir salah satu youtuber sapi dari ponorogo pasar rang sapinya itu apa guys oh pasar sapi purwantoro itu alhamdulillah ketemu ini guys ini pasar sapi pon ini guys ya ini berditan bibitan dan limusin pasar sapi pon purwantoro wonogiri jadi pasar sapi ini perbatasan antara jawa timur jawa tengah disana terkenal murah dikarenakan antara pedagang jawa timur dan jawa tengah pembeli jawa timur dan jawa tengah menjadi satu harga yang sangat variasi dan variatif harga bersaing antara pedagang jawa tengah dan jawa timur oke selanjutnya kita ke pasar sapi ponorogo guys pasar sapi ponorogo sendiri kalau enggak salah wagi ya guys pasar sapi ponorogo oke kita akan searching ponorogo pasar sapi ponorogo sendiri kalau enggak salah itu wagi ingat saya wagi oke akan saya carikan pasar sapi ponorogo ponorogo disini saya ketemu sama youtuber sapi yaitu sultan eh sorry kalau sultan itu saya bayu basir mana guys mana guys saya seperti ini sultan mursid ya guys ini sultan mursid suasana pasar hewan jetis paingan paing guys sorry 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 banget sorry banget dan pasar sapi ponorogo pasar sapi jedes itu buka setiap pasaran di paingan oke kita akan membuka video saya sedikit saja ini sultan mursid suasana pasar hewan jetis ponorogo jawa timur oke inilah kondisi suasananya kita akan percepat skip oh jalan 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 nah seperti ini berdatangan oke guys selanjutnya dari pasar sapi jetis kita ke pasar sapi mana guys ya pasar sapi nganju oke kalau gak salah pon nganju ini ya oke keluar sultan mursid alhamdulillah yaitu ini seperti ini contohnya proses sapi turun truk pasar sapi pon nganju tepatnya pada tanggal 20 oktober saya kunjungan di pasar sapi pon nganju kita akan intip sebentar ini adalah posisi menurunkan sapi guys di pasar pon nganju itu suasana sangat lebar disana itu sebenarnya dua hari pasaran yaitu pon dan wage tapi yang paling rame pedagang sapinya yaitu pasar harinya pasarannya pon disana untuk jenis peditan saya naik banyak sekali indukan banyak bakalan juga banyak leman apalas ini juga banyak jadi saya sarankan untuk daerah jawa timur bisa membeli atau berkunjung atau wisata ke pasar sapi pon nganju tepatnya pasaran pon yang paling rame oke selanjutnya kita dari pasar pon nganju kita menuju pasar sapi plausan yaitu pasar sapi yang ternyata di kota magetan jadi seingat saya itu sebelum ke pasar sapi plausan karena disana itu ada telaga sarangan jadi kita mampir ke telaga sarangan disana tepatnya sangat asli indah sejuk dan segali bersama masina unyu saya menerimati suasana telaga sarangan kalau ada lagunya sarangan kan menjadi saksi oke itu hanya sepenggal cuplikan kata-kata nyanyian lagu saya yang suaranya agak mellow atau false atau apalah gak tau saya setelah dari di pasar sapi pelausan sendiri itu kalau gak salah dari walis waktu itu saya dari pasar pon ngajuk langsung ke besoknya langsung ke pasar sapi pelausan kemungkinan wagi guys habis pon wagi pasar pasar sapi ini buka setiap hari pon dan disana itu banyak sekali untuk jenis sapi lemon ketika saya datang kesana itu kaget pak disini paling banyak sapi sapi lemon sapi lemon itu apa jadi kemarin juga ada dari subscriber yang bertanya-tanya mas sapi lemon sapi lemon adalah sapi pengemukan yang sudah super yaitu sapi lemon itu bahasa jawa tapi kalau bahasa Indonesia sapi gemuk sapi lemon kalau di bahasa indonesia jadi sapi gemuk disana itu banyak sekali ada juga sapi yang dibantrol dengan harga 40 juta sampai 45 juta juga ada bakalan dari umur 2 bulan sampai 4 bulan pedetan petina indukan ada sekali banyak sekali oke selanjutnya dari pasar sapi pelawasan kita menginjakkan kaki ke pasar sapi kediri jadi pasar sapi kediri sendiri saya datangin sekitar 1 bulan yang lalu bersama Sina Unyu ketika perjalanan kita ada trouble sebenarnya guys dari rumah keadaan mobil kita itu gak apa-apa tapi dalam perjalanan akinya itu drop dan terbakar jadi ada kendala sedikit dan akhirnya kita sampai ke diri itu malam yaitu di pasar sapi ngadilue pasar sapi ngadilue sendiri pasaran sangat ramai tapi ramainya sebentar sekitar 2 jam dari pukul 8 sampai pukul 7 sampai pukul 9 itu pusat pusatnya paling ramai pasar sapi ngadilue kalau gak salah klik kalau gak salah alhamdulillah pasar sapi ngadilue di pasar sapi ngadilue ini banyak sekali pedagang dari madura jadi disana itu kemarin yang memasai atau yang paling banyak membeli dengan kapasitas banyak itu pedagang dari madura dia berani harga mahal mahal sekali berani ketika disana juga kemarin itu jelang idil sorry jelang tahun baru dan natal itu harganya harga daging naik informasi yang saya dapatkan itu ada kenaikan 2 juta rupiah untuk sapi lemon gila guys jadi apa ini sekedar sharing atau yang sering saya lakukan jadi ketika membeli sapi itu adalah kita pakai momen guys momennya itu momen momen pas kebejan satu natal dan tahun baru di saat natal dan tahun baru itu permintaan daging pastinya banyak karena bikin natalan dan tahun baru itu permintaan daging banyak jadi jika permintaan banyak itu biasanya harga naik harga naik kalau kemarin itu sampai 2 juta oke itu adalah momen pertama yang kedua momen tau idul fitri jadi di saat idul fitri itu juga harga pasti naik saat saat itulah saya sering menjual sapi saat seperti itu saya sering menjual sapi dengan harga ada kenaikan karena yang pastinya ada naik lah kalau untuk idul fitri ada naik untuk kisaranya sampai 1 juta hingga 12 juta yang ketiga nah ini yang paling tunggu-tunggu oleh peternak yaitu idul antahan jadi momen idul antahan itu adalah momen sapi yang harga sapi yang paling bagus jadi kalau kita punya sapi ukuran jumbo sapi lemon dan lain sebagainya yang sudah siap untuk idul antahan dilepas saja tidak masalah setelah itu entar 1 bulan kemudian kita beli lagi tidak masalah dengan harga emang kalau kita beli lagi pasti harganya mahal tapi tidak masalah ketika harga sapi akan naik setelah dari pasar sapi kita pergi ke ini adalah kotanya proklamator bungkarno sebelum ke pasar sapi kita sebenarnya oke jalan-jalan kita ke makam bungkarno dan disana juga kita nge-vlog sedikit ntar juga bisa lihatin videonya gimana oke kita pergi ke pasar sapi melitar pasar sapi melitar sendiri yaitu pasar sapi dimoro saya datang bersama mas jina itu jelang tahun baru guys jadi disana kita bulan desember akhir tahun baru dan kita enaknya di pasar dimoro itu dekat pasar ada hotel ini sekalian promosi hotel disana kelas yang paling murah itu 200 tapi sayangnya tidak ada kemarin jadi saya pakai kelas yang sedeng sedeng saja guys ini ini sudah ada sultan murci pasar sapi dimoro melitar itu liputan harga sapi natal dan tahun baru 2018 oke cek sedikit guys ditunggu ini sedang lemot 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 oke guys ini adalah pasar sapi melitar jawa timur pasar sapi dimoro pasar sapi dimoro yaitu pasar sapi legi ini legi salon kecantikan pasar salon kecantikan sapi ini guys oke saya blog ini salon kecantikan sapi pasar sapi legi dimoro melitar jadi saya sudah pernah berkunjung ke sini ini pasarnya sangat besar sangat ramai di sana ada full pedagang antara pedagang sapi tapi untuk kervos saya tidak melihat ini guys kambing ada kambing garut pun ada di sana kambing jawa ada ayam ada unggas ada ayam joper ada burung ada ayam tarong ada gila di sana emang banyak sekali di sana oke setelah di pasar sapi militar dimoro ini yang terakhir pasar sapi pasar sapi gunung kidul guys oke pasar sapi hewan gunung kidul alhamdulillah kita nomor 2 dari nomor 2 ini guys kita akan block oke tidak bisa di block ini kita akan block tidak bisa di block ini ini adalah Sultan Mursed ini Sultan Mursed 1 jam yang lalu sudah ditonton 179 viewers oke di pasar sapi ini bukanya pasaran hari apa ke sapi gunung kidul Sionoharjo wagi guys nah ini setelah saya dapatkan pasar sapi gunung kidul itu pasar sapi yang buka setiap pasaran hari wagi disana pasar sapi terbesar di kota gunung kidul yaitu terletak di provinsi Yogyakarta kita itu tepatnya pada tahun baru 2019 kita liburan sekalian hunting lah buat para pemirsa Sultan Mursed supaya senang dengan update terbaru informasi dari saya dari pasar sapi tentang gimana keseharian saya kesibukan saya merawat sapi ternak ayam dan lain sebagainya mungkin juga ada ada kelupaan pasar sapi mana yang belum saya kunjungin soalnya saya itu banyak sekali dan belum saya catat satu persatu di buku not jadi kemungkinan juga masih ada yang kurang tapi karena saya udah lupa gimana lagi guys ya oke saya akan hitung coba lagi hitung ya ini yang paling dekat dari party satu party satu merobokan dua tiga melura empat ambar rawa oke guys lima itu di ambar ketawang ambar ketawang itu sleman enam di kelaten enam di kelaten enam di kelaten tujuh di jati rogo sembilan di pasar sapi tuban sepuluh di pasar sapi bojonegoro sebelas di pasar sapi jombang oke jombang udah sebelas berapa ya sebelas ya lupa oke cek lagi cek lagi cek lagi pati pati yang paling dekat ini pati kudus mengrobokan bloro semarang klaten jogja ambar ketawang guys ambar ketawang langsung boyolali boyolali terus boyolali terus gunung kidul gunung kidul terus magelang muntilang 10 grabak 11 pemalang 12 pemalang 12 oke kita ke timur jati rogo tuban terus bojonegoro oke 15 sudah nganjuk magetan sudah nganjuk magetan sudah kediri sudah habis kediri langsung di kediri melitar sudah ngawi sudah 20 ada kurang ya ngawi ya 20 langsung ke ponorogo 21 purwantoro 22 udah 22 ya sudah 22 kota ya udah enggak sangga satu tahun ini saya keliling dua kota 22 kota kemungkinan juga ada lebih Sidoarjo semacam kontes sapi itu juga pernah kita lakukan kunjungan kontes sapi di Sidoarjo sudah kontes sapi di pasar sapi tutupan udah kontes sapi di Moyolali udah oke guys saya sudah banyak bercakap-cakap panjang lebar monggo support 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 dukung channel saya ini dengan cara like comment subscribe dan juga tolong kasih informasi saya tentang pasaran sapi di kota anda kontes sapi di kota anda insyaallah jika ada waktu saya akan datang ke sana kunjungan ke sana ntar kita bisa ngopi bareng kalau ketemu minum bareng sharing bareng salam harit satu dari saya Sultan Mursid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh